Ini adalah tiga buah mobil yang disediakan Kapolda, Sumatera Barat bagi instansi yang berhasil melakukan vaksinasi sesuai target yang ditetapkan. Lomba vaksinasi antar instansi digelar hari Sabtu yang bertajuk Lomba Sumatera Barat Sadar Vaksin. Tiga buah mobil berbeda harga ini adalah untuk juara satu, juara dua, dan juara tiga. Lomba vaksinasi antar instansi tersebut digelar selama 15 hari mulai tanggal 8 Januari 2022 yang diikuti oleh 105 instansi. Terdiri dari 10 instansi tingkat provinsi dan 95 instansi tingkat kabupaten kota dengan target keseluruhan mencapai 15 ribu orang yang berhasil divaksin. Tujuan diadakan Lomba ini adalah agar semua instansi terlibat dalam meningkatkan angka capaian vaksinasi di Sumatera Barat. Walaupun secara praktek di lapangan, jumlah warga yang sudah divaksin diperkirakan sudah melampaui 70%. Namun data nasional mencatat, masih di bawah angka yang ditetapkan untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut. Secara faktual, capaian kita juga sudah 70% lebih. Itu secara data manual maupun KPC PEN. Tetapi ada sedikit perbedaan dengan sistem yang dikemenkes atau PICER. Secara satu tidak masalah yang harus dibesarkan-besarkan. Yang penting upaya kita harus maksimal dan semua berperan. Tidak hanya instansi pemerintah, tetapi justru kesadaran masyarakat yang harus tumbuh bahwa vaksin adalah kebutuhan. Sedangkan untuk juara harapan 1, disediakan hadiah uang tunai 75 juta rupiah, juara harapan 2 50 juta rupiah, dan juara harapan 3 25 juta rupiah. Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sumatera Barat masih berada pada urutan ke-29 dari 34 provinsi di Indonesia dengan capaian vaksinasi baru mencapai 68 persen. Laude Juardio Anse melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!